Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Pak Haram Jirak Rehanser, Nadi, Nadi Romba Meles, Nenim 141-061-9054. Saya dari kelompok P14 akan menjelaskan penelitian dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Beauty Vlogger Abel Cantika terhadap keputusan pembelian produk make up. Sebuah studi kuantitatif pada mahasiswa ilmu komunikasi YNJ Angkatan 2019. Pertama, saya akan menjelaskan paradigma penelitian dari penelitian kami. Penelitian ini menggunakan paradigma positifistik untuk mengkonfirmasi atau menemukan keterkaitan variable bebas dengan pola-pola umum suatu gejala atau aktivitas manusia. Paradigma positifis memiliki pandangan pada realitas objektif, di mana peneliti harus berperilaku netral dan atau tidak ada keterkaitan kepada objek penelitian. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan kuantitatif. Penggunaan pendekatan kuantitatif pada penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh hubungan asimetris antara variable dengan keputusan pembelian halayak pada sebuah video informatif mengenai kecantikan. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah riset survei yang merupakan dengan dalam bentuk penyebaran kuesioner berupa link Google Form yang difokuskan kepada mahasiswi ilmu komunikasi angkatan 2019. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019 yang berjumlah 55 orang dengan rentak usia 19-21 tahun. Sample Untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, maka diperlukan teknik pengambilan sampel yang dapat mewaktili populasi dan generalisasi populasi. Sample dari penelitian ini diambil dari populasi dengan cara mengetahui sampelnya dilakukan dengan mengukur sampel rumus slovin. Jadi, rumus slovin tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel untuk penelitian ini adalah 48 orang mahasiswi. Selanjutnya, kita akan membahas teknik penarikan sampel. Teknik sampel pada penelitian ini menggunakan purposive random sampling, yang dimana menurut Newman purposive sampling adalah jenis sampel non-probability sampling dimana penelitian menggunakan berbagai macam metode untuk menemukan semua kemungkinan kasus yang sangat spesifik dan populasi yang sulit dijangkau. Selanjutnya, ada ukuran sampel. Penelitian ini menggunakan rumus slovin untuk mengukur sampel. Skala yang digunakan untuk mendapatkan hasil menggunakan rumus slovin merupakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur unsur-unsur yang terdapat pada selompok individu mengenai fenomena sosial. Fenomena sosial ini adalah keputusan pembelian produk kecantikan setelah melihat video beauty vlogger. Selanjutnya, teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data primer yakni visioner atau angket. Selanjutnya, metode pengukuran data. Yang pertama ada uji validitas. Dalam pengujian validitas, penelitian ini menggunakan uji Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO. Measure of sampling edifensi yang merupakan sebuah indeks yang digunakan untuk menguji cocokan Waddle analysis. Uji validitas dengan menggunakan KMO dapat digatakan valid apabila memenuhi syarat yakni nilai KMO sama dengan lebih besar 0,5 dan nilai signifikan atau SIG lebih kecil dari 0,5 yang berarti memadai. Data tidak valid jika nilai KMO menunjukkan kurang dari 0,5 yang berarti analisis faktor tidak memadai. Yang pertama, dalam uji validitas telah diuji variable X, yaitu variable X berupa beauty vlogger pada penelitian yang berjudul pengaruh beauty vlogger abel cantika terhadap keputusan pembelian produk make up. Menunjukkan nilai KMO adalah 0,791 yang berarti data variable X ini adalah valid karena memenuhi syarat yakni KMO sama dengan nilai lebih besar dari 0,5 dan nilai signifikan atau SIG lebih kecil dari 0,5. Selanjutnya, validitas variable Y, uji validitas variable Y, yaitu keputusan pembelian pada penelitian yang berjudul pengaruh beauty vlogger abel cantika terhadap keputusan pembelian produk make up, menunjukkan nilai KMO adalah 0,772 yang berarti data variable Y ini adalah valid karena memenuhi syarat KMO. Selanjutnya, adalah uji validitas. Pengujian validitas dilakukan dengan menganalisis nilai KMO dalam data statistik. Kesumen penelitian dapat dikatakan reliable dengan syarat nilai KMO lebih besar sama dengan lebih besar dari 0,6. Dari uji validitas variable X telah diuji, yaitu beauty vlogger, menunjukkan nilai KMO sebesar 0,955, berarti data variable X adalah realign. Data ini memenuhi syarat realiabilitas di mana dikatakan reliable apabila KMO sama dengan lebih besar 0,6. Selanjutnya, realiabilitas variable Y, yaitu keputusan pembelian yang menunjukkan nilai KMO sebesar 0,850, berarti data variable Y, yaitu keputusan pembelian pada penelitian ini, memenuhi syarat realiabilitas di mana dikatakan reliable apabila nilai KMO lebih besar sama dengan dari keputusan. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yang pertama adalah univariat. Pada penelitian ini, analisis univariat digunakan untuk memenuhi gambaran distribusi frekuensi dan presentase dari variable bebas atau variable terikat dan variable terikat. Yang kedua, digunakan analisis data bivariat. Dalam analisis bivariat, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variable independen dengan independen, dan variable dependen. Uji analisis regresi linear dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beauty vlogger terhadap keputusan pembelian pada mahasiswi ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2019. Yang terakhir akan dibahas mengenai keterbatasan dan kelemahan penelitian. Pertama, keterbatasan penelitian. Apa saja yang pertama adalah objek pada penelitian ini hanya memfokuskan pada media sosial youtube dari berbagai macam media sosial yang bisa digunakan beauty vlogger untuk berbagi informasi mengenai make up. Yang kedua, jumlah responden yang terhitung sedikit dengan hanya sekitar 48 orang. Yang ketiga, adanya perbedaan antara pemahaman dan pemikiran serta kejujuran dalam pengambilan data, kadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sesungguhnya. Selanjutnya, kelemahan dari penelitian ini adalah sulitnya teori yang sesuai dikarenakan coklatan materi yang begitu luas. Dapat buang penggunaan metode penggunaan teori EWOM dalam penelitian ini juga memiliki kelemahan apabila beauty vlogger memperkenalkan produk namun tidak dapat menimbulkan kepercayaan. Serta daya tarik maka sama sekali tidak dapat mempengaruhi keputusan pembeli dalam memilih produk app tersebut. Yang terakhir, definisi para ahli mengenai jumlah definisi variable dalam keputusan pembelian ini berbeda-beda. Ya, sekian saja yang bisa saya jelaskan mengenai penelitian kami dari wakwak PN14. Barang lebih yang menanggap, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.